Ini pembacaan jangka sorong berikut, yang perlu diingat sebelah atas, skala bagian atas disini adalah skala utama atau disingkat SU, lalu yang bawah itu skala geser atau skala nonius. Oke, perhatikan, disini skala utama menunjukkan angka 26. 9, disini 5, ini 6, ini 7, berarti 29,7 cm. Kemudian, perhatikan disini lebihnya pada skala nonius atau skala geser. Dan cari yang segaris, skala nonius yang segaris dengan skala utama. Kita lihat, itu ada disini. Skala ini menunjukkan angka 1, 2, 3, berarti 3 kali 0,1. Lalu yang sebelah sini tadi, 29,7 cm. Atau sama dengan 29,7 mm. Karena cm ke mili, 10 mili. Nah, ini dikali kan 10. Oke, jadi kita tulis sekarang. Sekala utamanya SU, tadi sama dengan 297. 7,7 mm. Sekala noniusnya. Ini tadi 3 kali 0,1 berarti 0,3 mm. Ini kita tulis di sini 0,3 mm. Ini kita tulis di sini 0,3 mm. Oke, skala terbaca. Ini skala terbaca. Sama dengan. 0,2 mm. Ini kita tulis di sini 0,3 mm. 0,3 mm. Jadi ini skala terbaca pada pembacaan di sini.